Al-Fatihah Yang pertama dia akan memperoleh kecintaan Allah, mahabbatullah Yang kedua dia akan mendapatkan anugerah ma'iyatullah al-khasah Kebersamaan Allah yang bersifat khusus Dan yang ketiga dia akan mendapatkan doa-doa yang mustajabah Doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT Ketiga hal ini dijelaskan dalam sebuah hadith kudsi Dalam sahih muslim Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diruatkan dari Rabb Tabaraka wa ta'ala Bahasanya Allah SWT berfirman Barang siapa? Memusuhi wali-waliku Memusuhi wali-waliku Orang-orang yang aku cintai, hamba-hambaku yang aku cintai Maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan terhadapnya Wa ma taqarraba ilaiya abdi bi syai'in Ahabba ilaiya mimmaftaratuhu alaih Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku Dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang fardu Amalan-amalan yang wajib Ini adalah amalan yang paling Allah cintai Amalan yang wajib Kemudian Wa ma yazalu abdiya taqarrabu ilaiya bin nawafil Hatta uhibbahu Dan hambaku itu senantiasa Setelah dia melakukan yang wajib-wajib Dia kemudian terus mendekatkan diri kepadaku Kepada Allah SWT dengan amalan-amalan yang nafilah sifatnya Yang sunnah Amalan-amalan sunnah Hatta uhibbahu Sampai aku mencintainya Fa'idha ahbabtuhu Kuntu sam'ahu aladhi yasm'u bih Wa basarahu aladhi yubsiru bih Wa yadahu aladhi yabtishu biha Wa rijalahu aladhi yamshi biha Wa la in sa'alani La u'tiyanna Wa la in ista'adani la u'idanna Manakala aku telah mencintainya Aku akan bersama dengannya Ya Aku akan menjadi pendengarannya Yang dengannya Dia mendengar Apa-apa yang Allah cintai Dia tidak akan mendengar apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT Pendengarannya akan dijaga oleh Allah Karena Allah telah bersama dengannya Demikian pula dengan penglihatannya Ya Allah akan menjadi penglihatannya Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya Agar dia hanya melihat segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT Tidak melihat apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT Dan Allah akan menjadi tangannya Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepadanya Agar tangannya itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Yang dibenci oleh Allah SWT Demikian pula Allah akan menjadi Langkahnya kakinya Maksudnya adalah Allah SWT Allah akan menjaganya Memberikannya taufik Petunjuk Ya Bimbingan Agar kakinya hanya melangkah Membawa dia ke tempat-tempat Yang diridhoi dan dicintai oleh Allah SWT Bukan ke tempat-tempat Yang justru akan mengundang Amarah Allah SWT Ini adalah kebersamaan Allah Yang sifatnya khasah Khusus Bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Kapan itu terjadi Manakala hamba tersebut Melakukan amalan-amalan yang wajib Yang menyempurnakan amalan-amalan yang wajib Ya Kemudian dia tambah Dengan amalan-amalan yang sunnah sifatnya Sehingga dia semakin mendekat Terus mendekat kepada Allah SWT Sampai Allah mencintai Dan mencintainya Sampai Allah bersama dengannya Dan jika Allah telah mencintainya Dan bersama dengannya Wala insa'alani la waktiyanna Manakala hambaku tersebut Meminta kepada aku Pasti aku akan mengabulkannya Manakala hambaku tersebut Memohon pertolongan Perlindungan kepada aku Pasti aku akan melindunginya Hadith ini sahih Dan semoga Allah SWT Menjadikan kita hamba Yang selalu menjaga yang wajib Kemudian menyempurnakannya dengan Yang sunnah-sunnah yang nafilah Yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W